selamat menikmati belanjaannya hampir sekitar 7 juta atau 8 jutaan dan ya dua kotak aja dengan jumlah segitu yuk langsung aja kita buka jadi hari ini hari Minggu dan kami buka sekitar jam 1an habis jumlah karena tadi pagi istirahat dan mungkin setelah ini juga bakalan tutup sih karena niatnya seminggu ini istirahat aja kan udah full seminggu jualan kan jadi ya mau istirahat dulu dan istri pun udah ada yang bantuin sekarang musti bersih disini jadi ini kotak barang belanjaannya dan sekarang kita langsung aja buka jadi ini barang belanjaan kita ini aksesoris saya udah aksesoris dan kebanyakan kemarin sih beli headset kemudian juga charger ya kalau nggak salah ya lebih banyak beli charger dan insensi karena udah kenali stoknya ini headset yang saya beli kemarin nggak terlalu banyak sih ya kayaknya lebih banyak charger sih kemarin ini ada speaker bluetooth ada dua unit aja ini headset tadi kemudiannya juga ada headset juga ada beberapa unit headset ya ini eh apa namanya tripod dan kemarin juga masih ada sih kayaknya sisa satu lagi tripodnya dan ini saya beli sekitar tiga atau empat unit sih kayaknya ini dia memory card dan kemarin juga lagi promo memory card ya jadi barangnya itu lumayan murah jadi saya juga beli lumayan banyak ya ini segini aja nih memorinya mungkin ada sekitar dua jutaan ya total belanjanya dan ya untuk belanja memory card ini memang dan flash disk tentunya itu lumayan memakan dananya ini ada kabel data juga saya beli ada sekitar 20 unitan ya atau 10 unit sini jadi mungkin nanti kita pasangkan untuk nyambung yang ini dan mungkin kita pasangkan di tempat yang lainnya karena ya niat saya kan udah nikah nih ya usahanya ya harus benar-benar serius lagi jadi ya harus tambah upgrade ya kan jangan malah di downgrade dan akhirnya tempat gantung asesoris dicuci juga selama dua tahun gak pernah saya cuci saya nggak terlalu pembersih ya orang teman-teman tau ya cuma buka usaha jualan yang penting barang laris tapi ya dengan ada industri sekarang bisa lebih perhatikan hal-hal detail yang kecil seperti itu ya alhamdulillah makasih sayang udah bersih-bersih eh salah-salah oke ini belum gitu selesai semua kita bongkar barangnya ini saya bilang tadi banyak memori dan juga banyak charger ya saya mungkin dia ada sekitar 50 unitan charger kalau gak salah karena ya charger barang yang mungkin awet awadi ya yang bakalan tetap akan laku karena cajar orang ya bakalan tetap akan rusak kan amin lah kok cajar orang diaminin bro saya jadi sekarang saya mau pikirkan posisi untuk tambahan jaring-jaring ini saya mau letak dimana karena ini jaring-jaringnya jaring-jaring yang murah itu ya per meter yang sekitar 15 ribuan itu ekpeknya nanti aja kalau udah barangnya terlalu banyak takut saya barang-barangnya malah jatuh dan ya rusak ya malah gak bisa dijual jadi ini kayaknya harus kita ganti dengan jaring yang baru saja kita beli jadi ini kita bukain dulu teman-teman dan akan kita ganti nanti dengan jaring yang baru kita beli tadi jadi jaringnya udah kita buka jadi jaringnya udah kita buka teman-teman ini dia jaringnya yang saya bilang tadi jadi teman-teman yang mau buat jaring gantungan aksesoris gitu yang low budget bisa gunakan jaring-jaring seperti ini gak masalah sih rapi juga tetap saja tapi ya dia gak terlalu bisa banyak nahan bebat barang yang berat gitu jadi efeknya kalau terlalu banyak barangnya takutnya jatuh ya tapi kalau mau untuk sementara dan untuk memulai usaha yang gak perlu mahal-mahal kita beli aja jaring-jaring seperti ini dan bahkan banyak jaring-jaring yang lebih tebal dan lebih kuat sih ya dengan harga yang juga harganya lebih murah jadi jaringnya udah kita pasang teman-teman jaring barunya satu dua dan satu lagi kita pasang disini aja sih kayaknya jadi disini jaringnya khusus charger disini nanti kabel-kabel dan disini untuk casing ya sekarang udah jam 3 sore ya ya oke jadi nyusin-nyusinnya udah siap teman-teman di belakang ini udah ditambah tadi dua pieces jaring aksesoris yang baru dan satu lagi kita lepak disini ya jadi satu dua dan tiga dan ya semoga dengan adanya perombakan yang dikit ini membawa berdampak yang besar ya untuk panter ini nantinya sekarang kita mau unboxing satu kotak ini isinya HP dan kotanya Pippo tapi isinya sebenarnya bukan Pippo sih nih oke teru lagi kutacanya mesinnya masih keras ini sebenarnya HP-HP Cina atau HP-HP kecil karena stok HP-HP kecilnya udah habis teman-teman tinggal 2 unit lagi yang di toko jadi sekalian kita beli oke ini dia HP eicheri eicheri C103 Gemini itu langsung aja kita hitung berapa unit yang masuk itu ada juga Nokia 105 yang baru ya kan kayaknya si dua itu aja Allah Allah jadi ada sekitar 22 234567 2415 berarti ada sekitar 15 unit tercari C103 Gemini ya teman-teman dan ada lima unit Nokia 105 yang baru Nio ini dua kartu tanpa memory card ya dan biasanya ini lah harus ini ini mungkin dijual nanti sekitar 100 ribuan dan ini di sekitar 200 ribuan ya oke oke jadi udah kita siap susun teman-teman itu dia HP-nya tadi yang baru kita buka dan sebagian udah kita masukkan ke styling tapi belum semua sih oke itu aja video kita kali ini semoga senang dengan video kita dan semoga teman-teman kalau ada pertanyaan silah komen aja di bawah tapi mungkin nggak semua pertanyaan bisa saya jawab ya teman-teman jadi kalau ada pertanyaan yang nggak saya jawab itu berarti itu ya di luar dari kemampuan saya menjawabnya oke sekian dari saya Rojina Ems jangan lupa aja lupa komen like itu juga channel kita ini kalau teman-teman merasa untuk konten yang ada di channel ini menyenangkan dan lupa aja sampai kembali ke waktu waktu bye-bye oke oke